Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta game offroad khususnya game RTHD ini ya untuk kali ini saya mencoba untuk menanggapi suatu komen ya yang di beberapa video saya yang lalu mengenai truk awal ini yang pertama ini ya ini namanya truk Zil ya nggak salah coba kita lihat dulu yang namanya saya lupa nih ya namanya itu truk Zil 130 yaitu truk yang pertama kali kita dapetin ya masih gratis truk yang paling ngeselin lah istilahnya entah kenapa kalau temen kita itu waktu minta ada yang review cuma nggak papa kita coba penuhin aja ya jadi saya mau review jadi dari sini ini saya udah improve ya saya udah improve semuanya full speednya full breaknya juga full juga ya Nah terus ini saya mau ganti bannya ya berhubung ini VIP dan mobil ini sangat payah sekali jadi saya upgrade maksimal aja ya banyak pakai ban yang VIP terus ini catnya yang apa ya hewan warna biru lah warna biru ini aja terus untuk protection nya saya coba boleh pakai yang ini ya oke oke nah ini saya bingung yang mau ngetesnya di map apa karena truk ini kan sebenarnya lemah sekali ya gitu cuman kita lihat aja kita cari map yang enak saya tes-tes dulu ya saya udah lama sih nggak pakai tekerk ini soalnya Oke dan seperti biasa kita akan tes di mapik Island ya dan satu catatan mobil ini tidak ada AWD jadi dia hanya bergerak roda belakang ya jadi tidak bisa awel apa ya bedenya lupa saya pokoknya banyak nggak bisa bergerak semual lah gitu jadi ya gitulah tapi kalau tajak-tanjakan agak sulit tak gitu ya ya tapi untuk sementara awal-awal ini masih aman lah lewat jalanan sesat ini dia masih gampang karena nggak bawa muatan ya jadi dikarenakan begitu lemahnya mobil ini saya memutuskan untuk pakai great well dulu ya seenggaknya biar sedikit membantu dan nggak usah pakai lama-lama kita langsung aja masuk tantangan kubangan kebo dan sudah pasti mobil ini tidak akan sanggup naik di kubangan kebo cuman satu hal yang terinspirasi saya pada saat mereview mobil ini adalah saya menjadi tidak ingin mereview mobil ini tapi saya lebih mencoba untuk testimoni sosial ya ketika saya pakai mobil ini akan seperti apa nasibnya dan tanpa disangka ya memang mobil ini mengundang simpatik banyak player-player lain gitu ya kenapa dibuktikan nih ketika saya nggak bisa nanjak ketika saya kesulitan itu selalu aja ada player yang nolong gitu nah ini salah satunya ini namanya player nih Lost Doll namanya ya jadi dia bener-bener nungguin saya bener-bener nolongin saya sampai bebas dari lubang ini gitu dan sebenernya cukup lama loh saya di sini gitu loh tapi sabar gitu ditungguin sama dia jadi ini juga suatu pembuktian ya bahwa game RTHD ini game yang sangat friendly sekali sekali gitu kenapa hampir semua player-player game RTHD ini pasti suka menolong gitu apalagi melihat yang lemah melihat yang lagi kesusahan itu pasti tolong gitu ya Nah terutama misalnya yang masih sama-sama level-level entry level entry level seperti inilah biasanya masih suka nolong gitu mereka merasakan kok sulitnya menjadi level pertama gitu kan dan saya pun juga sebenarnya walaupun sebenernya udah level 32 gitu kalau ngelihat player masih Lego satu gitu pakai truk yang masih awal-awal gini gitu terus ada yang bilang ini bingung gimana caranya tira ini di bingung gimana pakai wisnya kadang saya ingat waktu pertama kali main ini ya jadi waktu pertama kali saya main ini saya nggak ngerti apa-apa saya bingung mau jalan aja nggak tahu gimana caranya gitu sempat saya hampir at install lagi gitu karena aneh nih game apa sih nggak bisa jalan nggak bisa gerak terus ngapain aja sih disuruh ngapain sih apa disuruh balapan apa suruh jalan gimana tapi kok nggak ada petunjuknya ini mau ngapain kan ini ke arah mana itu pertama kali saya main game bingungnya tuh disitu jadi saya feedback dan balik lagi ke situ ya ngerasain susahnya jadi player awal-awal gitu nah terus ini tadi udah selesai di kubangan kepo ya dan masih lanjutin tajakan selanjutnya temen kita lost doll ini player ini ini masih nungguin saya loh masih setia loh masih setia mau ngandeng saya nyampe ke atas gitu padahal truk dia tuh bukan termasuk truk yang powerful ya dan level dia juga masih level 17 itu sebenarnya masih awal-awal dia sendiri mungkin kesulitan untuk naik ke atas ini masih bisa mau nolong saya gitu loh untuk naik ke atas juga gitu sebetulnya sih saya merasa enggak enak banget ya nyusahin teman kita yang satu ini lost doll ini gitu ditungguin gitu kadang saya itu sebenarnya pengen keluar aja gitu pengen restart aja gitu cuman dia masih nungguin kita gitu nungguin supaya saya itu ditolong sama dia gitu kan dia bener-bener pengen bantuin kita jadi saya disini yang apa ya pengen keluar tadi ya merasa aduh dia orang udah ngawarin ke kita kok kita malah keluar gitu jadi nanti dia kecewa gitu merasa enggak terapresiasi makanya disini karena dia niat banget nolongin saya makanya ya udah saya terima lah bantuannya itu dengan senang hati saya manfaatkan dengan sepenuh hati supaya dia juga enggak kecewa ya gitu nah tadi temen kita yang lost doll tadi udah nolong sampai di apa tanjakan yang tadi itu aja ya karena ya udahlah saya coba secara halus ngasih tanda ya udah lanjut aja lah istilahnya gitu nggak papa tinggalin aja saya disini gitu nggak enak nyusahin juga karena kalau misalkan saya sampai finish minta tarikin sama dia truknya juga masih begitu entah yang ada dua-duanya nggak sampai-sampai gitu bisa-bisa setengah jam diri sendiri tuh nyampe atasnya nah ini saya terbalik lagi disini dan saya ketemu player lain lagi nih disini ini this is my hero ya jadi ini player ini namanya saya nggak bisa dibaca tulisannya jadi saya nggak bisa apa ya saya bingung mau ngasih namanya siapa gitu nah ini temen kita ini nolongin saya dari sini itu sampai finish ke atas ya jadi itu bocorannya begitu saya spoiler aja nah ini disini pun ya ini lama banget ini saya evakuasi saya terbalik gitu aja lama banget gitu ditungguin bener-bener sampai saya itu bisa bangun gitu pokoknya nih coba kita cepetin aja prosesnya ya nah di belakangnya sebenarnya ada mas ke ya jadi mas ke ini sepertinya yang suka komen di video saya di YouTube ya jadi dia ikut ngebantu juga disini ngasih tahu ke teman-teman yang lainnya jadi dia instruksi nolongin saya supaya agak minggir dulu supaya rak mobil lain bisa lewat yang lebih gede untuk nolongin saya cuman disini kembali lagi nih temen kita yang enggak ada namanya nih playernya ini dia masih setia nungguin saya dan akhirnya saya kembali ditolong lagi nih sama teman kita yang satu ini akhirnya digeret udah aku udah disini saya sampai timis ditolongin jadi ini sumpah baik banget ya nih orang ya padahal dia sendiri kesulitan tapi mau nolong orang gitu tapi memang beginilah game RTHD ya khususnya buat teman-teman yang main di map Big Island ya rata-rata yang main di map Big Island ini pada teman-teman di semua ya saling tolong-menolong ya kecuali di map lost on tuh kalau map lost on sih emang kebanyakan pada ngepus semua ya jadi bawahnya buru-buru jadi kalau ada yang kesilip dikit gitu yang lagi nanjak terus ditabrak gitu kan yang dari atas turunan gitu kan suka tabrakan tuh kadang suka emosi memang yang lagi usaha nanjak nanjak susah-susahnya terus ditabrak gitu ya nggak bisa disalahin juga sih karena memang alurnya begitu ya dan memang kayak tergantung pembawaan orangnya juga harusnya kan lebih hati-hati gitu ya supaya nggak nabrak yang lagi susah-susah nanjak nah ini nyambung di video saya record di hari hari yang sebelumnya malah ya pokoknya hari lain lah ini saya ditolongin lagi ini nama playernya ini izab gitu ya dia memang pakai truk yang gede levelnya udah tinggi dan dia mau nolong kita gitu jadi nggak cuma yang levelnya kecil doang yang ngerasa kesusahan dan ingin saling menolong tapi disini player yang level-level tinggi yang udah senior-senior juga masih suka nolongin juga player-player yang misalkan kayak saya yang kelihatin lagi kesusahan ya jadi ini suatu pembuktian adalah game RTHD ini khususnya di map ini kayak map lain kecuali forest ya ini rata-rata memang para player player nya itu friendly-friendly semua gitu suka menolong gitu jadi berbeda dengan game kayak game battle royale gitu kan atau game kayak game-game mobile gitu yang ya istilahnya 5 player versus 5 player lah yang kalian tahu gitu kan itu rata-rata isinya ngatain orang lah yang itulah yang nggak bisa main lah yang inilah ya kalian tahu lah kata-kata toksik-toksiknya seperti apa ya jadi kalau main game RTHD ini truk mania ini justru kalian malah eh dapat temennya itu gampang gitu karena dikit-dikit nolongin dikit-dikit nolongin gitu terus ngobrol ngobrol gitu kan kalau bosen ngepush gabut gitu kan iseng ngapain ngapain nggak jelas lucu-lucuan kayak gitu kan jadi seperti video saya yang lain juga itu ketemu ada ternyata dia seorang yang youtuber juga itu Koko Verdi ya saya sebut aja itu itu suka gabut orang gitu jadi suka lucu-lucuan gitu sama saya jadi terakhir saya video sama dia itu dia ngegandeng tiga truk sekaligus termasuk ngegandeng truk saya saya pakai emas waktu itu si Koko Verdi juga pakai emas juga gitu di gandeng iseng-iseng nggak jelas gitu aja jadi isinya itu have fun semualah game RTHD apalagi di map Big Island ini ya jadi buat temen-temen yang mungkin nonton ini tapi belum download gamenya ya silahkan di download aja gitu nanti masuk server-server Asia ketemu banyak orang Indonesia nah ini ya kalian bisa bisa dapat temenlah disini nah ini di hari yang sebelumnya juga ya di record yang hari sebelum yang video yang awal tadi itu ternyata saya disini udah pernah ketemu sama player yang tadi susah disebutin namanya gitu jadi ternyata disini saya pernah nolongin dia gitu dia ke jebak disitu kejepit nah saya coba nolongin dia gitu eh nggak sengaja ternyata di kemudian harinya berbalik dia jadi nolongin saya gitu ya padahal ini untuk video yang ini saya pakai akun asli loh saya pakai akun blu-ray gitu sedangkan pada saat si temen kita yang susah disebutin nama eti nolong saya tadi saya tuh pakai akun Ransa gitu jadi temen kita ini memang tipe kali memang suka menolong bukan karena dia ingat saya pernah nolongin dia tapi memang saya rasa dia sama siapa aja yang kesusahan pasti ditolongin gitu sama dia walaupun dia sendiri tuh sebenarnya kesulitan kayak yang tadi di video awal-awal kan dia masuk tuh kejebak di lubang ini sama nah ini yang di hari sebelumnya juga dia emang sering kejebak disini juga gitu loh ya tapi gitulah game RTHD ya Alhamdulillah jadi orang-orangnya kebanyakan itu enakan lah gitu lah suka nolong semua ya mungkin gitu aja ya untuk video saya kali ini yang tadi yang mau review mobil malah jadi review sosial ya jadi banyak hikmah yang kita ambil disini dan banyak nilai moral yang kita ambil disini dan kita juga bersyukur ya game RTHD ini ternyata memberikan dampak yang positif dan semoga semakin banyak player-player yang baik hati di game RTHD ini juga sehingga game ini tetap terjaga dan kita juga yang bertemu di dalam game ini bisa menjadi saudara buat cowok saudari buat yang cewek ya jadi kita menjalin silatur rahmi lah di dalam game gitu kan menjadi suatu wadah gitu di game yang apa ya sangat enak dan nyaman lah gini tempatnya main teman sambil main game tapi kita juga sambil dapat teman disini ya mungkin kira-kira itu aja ya dari saya untuk video saya kali ini mohon maaf jika sedikit nggak jelas temanya ya cuman mudah-mudahan kalian semua bisa ngambil nilai positif dan hikmahnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian informasi dan yang saya sampaikan saya tutup wabilahi tepik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati